sudah terpola itu dari sisi akademik sudah terpola seperti tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak terus-menerus melakukan pertentangan-pertentangan yang soal ikhtilafiah seperti ini yang kedua yang ketiga soal memang dia imat ini memang mewakili ustad-ustad teman kita teman-ustad kita khususnya di Jika ini yang memang kadang-kadang merasa keberatan khususnya habib-habib muda jadi umurnya masih muda, ilmunya tak seberapa tapi tingkah polanya tidak tentu arah itu memang mendominasi sekali jadi dengan adanya dia imat yang kemudian penyual tentang nasabnya itu ada keberanian untuk tidak lagi apa segan-segan untuk menegur atau tidak lagi mengundang begitu jadi ada memang jadi kemarin KMAD sudah menyampaikan hasil-hasilnya dari tesis ini sudah tercapai tujuannya nah di KMAD juga membahas soal tentang kenapa NO tidak NO tidak pernah mengesahkan karena karena di basul masalah itu berangkat dari pertanyaan tidak ada yang menyebabkan tidak ada yang mengajukan pertanyaan hampir semua basul masalah itu biasanya dari rantai ini dari cabang ini mengajukan pertanyaan di mutamar lalu dibahas jadi memang tidak ada keputusannya ketiga yang keempat KMAD itu nampaknya dia mengimbangi ya bukan berarti tidak memberi ruang ilmi yang dikasih seluas-luasnya KMAD untuk melakukan kajian tapi apa sama pribadi jangan membawa-bawa NO di ruang pertentangan seperti ini ruang konflik lah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fakir Adiyatma Al-Buzaremi Tauki Dalam Muda dari Bogor saya Pak Hamri Salim ikut antusias dan bahagia terhadap channel Bos Nirvana Bos Nirvana channelnya adalah Bos Nirvana yang insya Allah channel ini bermanfaat program-programnya menghibur karena isinya adalah konten-konten yang positif untuk umat menggak didukungnya konten-konten dari channelnya Bos Nirvana jangan lupa selalu like share dan komen dan jangan lupa subscribe untuk like dan juga komen video-video youtube dan tentunya jangan lupa juga di site Al-Fakir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Dalam tradisi NU dalam Baksul Masail itu sudah pasti biasanya ada kaulani dua kaul nah dalam soal nasab ini itu pasti begitu satu sisi kaulnya Kiai Imad Mungkoti Un Badilun dan begitu berdasarkan ini ini lalu ada kaul yang lain Mutasilun yang kemarin disampaikan oleh Gus Fahru jadi itu makanya suruh berhenti sudah berhenti saja hasilnya sudah kelihatan tanpa Basul Masail sudah tahu sudah pasti itu hasilnya nanti karena kalau kita lihat hampir semua Basul Masail itu menghasilkan kaulani kaulani oleh karena itu kayaknya BPNU lebih fokus kepada aspek masyarakatnya aspek masyarakatnya yang kemudian terpolarisasi ya jadi ya sudah dengan hasil dengan hasil kan sudah terpola ini ada yang setuju ada yang tidak setuju sudah sudah terpola itu dari sisi akademik sudah terpola seperti tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak terus menerus melakukan pertentangan pertentangan yang soal ikhtilafia seperti ini nah yang kedua yang ketiga soal memang apa dia imat ini memang mewakili ustad-ustad teman kita ustad-ustad kita khususnya di TK ini yang memang apa kadang-kadang merasa keberatan khususnya habib-habib muda itu jadi umurnya masih muda ilmunya tak seberapa tapi tingkah polanya gak tentu arah itu memang mendominasi sekali jadi dengan adanya kiai imat yang kemudian menyeal tentang nasabnya itu ada keberanian untuk tidak lagi apa segan-segan untuk menegur atau tidak lagi mengundang begitu jadi ada memang jadi kemarin kiai imat sudah menyampaikan hasil-hasilnya dari tesis ini sudah tercapai tujuannya nah di KMA juga membahas soal tentang kenapa NO tidak NO tidak pernah mengesahkan karena karena dibahasul masalah itu berangkat dari pertanyaan gak ada yang mengajukan pertanyaan hampir semua basul masalah itu biasanya dari rantai ini dari cabang ini mengajukan pertanyaan di mutamar lalu dibahas jadi memang gak ada keputusannya ketiga yang keempat kuswahrul kemarin itu nampaknya dia mengimbangi ya bukan berarti tidak memberi ruang ilmiah dikasih seluas-luasnya kiai imat untuk melakukan kajian tapi apa sama pribadi jangan membawa-bawa NO di ruang pertentangan seperti ini ruang konflik lah jadi bukan berarti tidak memberi ruang untuk hal-hal yang sifatnya kan diberi keluluasa hanya saja uswahrul mengimbangi bahwa tentang nasab ini menurut dia menurut dia kemarin sudah ketemu nakoba hampir di seluruh negara baik di Saudi di Afrika sana itu terus di situ dimana nakoba sini mesir mesir yaman ya yaman saud tersata lagi itu sana yang Afrika itu sudah ditemui semua tidak ada pembatalan itu itu pengakuan itu aktif di NO di ICIS itu sejak zaman Qiyasim dulu memang Sobonya disitu memang selalu ke luar negeri jadi interaksinya memang sudah interaksi internasional sudah lama memang sejak tahun 2015 jadi sudah lama sekali dia di BPN nah kayaknya Uswarul ingin menunjukkan bahwa itu sudah ijma bahwa nasab itu tidak batal nah kemudian ada penemuan baru oleh dia iman ya ini kan kemungkinan akan diuji oleh apa oleh masyarakat ada pengikutnya ada yang pro dan kontra kan tentu seperti itu ya kayak gunut subuh itulah kata orang etno itu sunnah muakat kata wabi itu bid'ah dolala kan begitu jadi kayak begitu jadi ikhtilaf itu ya begitu masing-masing ada pengikutnya dan tidak bisa untuk paksa memaksakan ya argumentasi masing-masing punya keyakinan apalagi ini soal soal apa dan ini soalannya hanya di NU di luar NU enggak ada persoalan ini di mamadia apalagi di wabi sudah enggak enggak dianggep lah di NU itu memang apa hal ini sudah menjadi doktrin ya sejak dulu untuk hormat orang tua hormat guru hormat apa zuria nabi itu memang doktrin ini nah tidak gampang juga karena itu apa tetap soal ini ada dua all ada bagian dari ikhtilaf itu yang dirasakan dan kemudian PBNO sudah lah berhenti sampai disini saja karena kesimpulannya sudah terlihat tujuan dia imat sudah tercapai kan begitu nah tinggal bagaimana kedepannya saya lebih melihat untuk bermuhasabah keduanya bagi yang habaib mungkin ini muhasabah ya muhasabah bagi dia bahwa selama ini yang sikapnya yang kemudian di stigma sebagai perbudakan spiritual itu ya ada sebagian lah yang terjadi begitu tapi tidak semuanya nah itu supaya menjadi muhasabah dia bahwa perilaku selama ini menyebabkan persepsi masyarakat itu merasa diperlakukan seperti itu meskipun ya meskipun sebagian masyarakat kita juga gak gampang buktinya kemarin datang siapa itu Habib Umar datang pun berjumpul-jumpul jadi karena kita sudah terdoktrin seperti itu itulah sebabnya BPNU menyuruh kita untuk gintikan aja persoalan perdebatan kita menyongsong hal-hal lain move on untuk menghadapi hal-hal yang lebih serius di masa-masa yang gantar terus yang kedua tadi itu yang juga menyoal tentang mereka anti-pemerintah anti-pemerintah kan tidak hanya balau banyak juga roki gurung hari-hari tidak hanya anti-anti parti malahan jadi alasan-alasan itu mungkin ya kurang di bangsa ini kan memang bangsa demokrasi ada yang ngeritik ada yang dikritik jadi begitu mas sementara saya melihat ya perkebatan ini kan ada statement Gus Pahrur yang mengatakan bahwa hasil rapat merekomendasikan bahwa PBNU ingin ya memberhentikan keiman dari LBM PBNU nah kira-kira ini bagaimana nih kajian nasab kemudian implikasinya sampai ke masalah struktural seperti itu apakah ini wajar dalam sebuah organisasi atau bagaimana ini ya kemarin kan Gus Pahrur menceritakan bahwa ada dapat keluhan dari berbagai masyarakat soal situs itu loh apa web miliknya RMI untuk dipakai untuk soal perdebatan ini dan diapat laporan dari berbagai ada keluhan nah mungkin sudah diingatkan kan begitu dan kemudian kan itu hasil rapat rapat ya rapat jadi karena dianggap tidak disiplin kan narasinya Gus Wangu kan jelas jangan di NU dibawa pada ranah konflik jadi dipahami sebagai konflik aksesnya karena mungkin soal soal-soal akademik ya soal-soal itu sudah selesai dianggap sudah selesai kan ikhtilaf gitu sudah kesimpulannya dan di persilahkan untuk melakukan kajian secara pribadi jadi gak ada halangan secara pribadi begitu mas jadi dia lebih pada karena ada aspirasi dan itu kan hasil rapat juga tapi kan belum ada suratnya ya baru akan kan ingin sebetulnya ini sebetulnya ingin 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 diperhentikan bisa diperhentikan kita lihat korengan dari sampaikan kan soal situs membawa-bawa dalam rangka pertengkaran padahal ini memang urusannya orang NO aja dimu ini kan tidak masuk urusan ini karena memang gak ada kriteria untuk mengkaji ini karena ada 10 kritiknya ini gak masuk apalagi ini soal-soal hanya di internal kan bisa bisa menambahkan mas Yusuf silahkan silahkan sebentar ya singkat padat nanti ke propikam oke yang menjadi persoalan dari dokter fahrul disana menyampaikan ekses dari kiai imat padahal ekses itu sebenarnya dampak dari diskursus wacana yang berkembang di masyarakat secara umum tetapi dokter fahrul disana tidak menyampaikan ekses dari arugansi kenasapan jadi seakan-akan tidak seimbang sebagai seorang bapak saya katakan dokter fahrul itu kan meskipun mewakili pribadi meskipun sebagai pribadi tidak mewakili PBNO tapi kan background PBNO itu kan seharusnya menjadikan kebapaan beliau untuk lebih arif dan memiliki wisdom dalam resolusi konflik dalam kutek ini tetapi disitu dokter fahrul lebih menyoroti pada persoalan-persoalan keima dan eksesnya sementara ada ekses yang luar biasa dari kenasapan yang tidak disoroti oleh dokter fahrul yang kedua dari sisi ilmiah memang sudah selesai tapi dari sisi penyadaran belum selesai bahkan makin banyak framing yang makin memuncak saja terima kasih Terima kasih.